Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review. Program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap sektor transportasi darat. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi dan non-subsidi dipastikan mempengaruhi kelangsungan bisnis transportasi berbasis angkutan darat. Organisasi Angkutan Darat atau Organda memastikan kenaikan BBM yang merupakan 25% dari biaya operasional harian akan mendorong kenaikan tarif angkutan sebesar 25 hingga 35%. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan non-subsidi dipastikan mempengaruhi kelangsungan bisnis transportasi berbasis angkutan darat. Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organisasi Angkutan Darat atau Organda, Kurnia Lesani Aten memastikan kenaikan BBM yang merupakan 25% biaya operasional harian akan mendorong kenaikan tarif angkutan sebesar 25 hingga 35%. Penyesuaian ini juga tidak lepas dari efek kenaikan harga suku cadang dan kondisi lapangan yang menambah beban operasional. Di samping penyesuaian tarif, Organda juga menyoroti pentingnya kepastian pasokan BBM di seluruh SPBUG Indonesia. Organda pun mendorong pemerintah maupun PT Pertamina Persero untuk meningkatkan keandalan sistem dan kemudahan pendaftaran aplikasi MyPertamina yang notabene dipakai untuk transaksi pembelian BBM bersubsidi. Seperti diketahui, harga sejumlah BBM resmi naik mulai Sabtu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Pertanalu. Harga solar tercatat naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Harga Pertalai naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Ada pun harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Penghubutan IPXU Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini siap-siap tarif angkutan umum akan naik 25 persen. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kurnial Sani Adnan. Beliau adalah Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda. Selamat pagi Pak Sani. Pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, ini lagi-lagi kita bahas terkait dengan kenaikan harga BBM begitu. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana update terlebih dahulu untuk transportasi darat saat ini? Ya, pasca kenaikan BBM hari Sabtu kemarin yang diumumkan oleh Presiden, kami, para operator sudah, sebenarnya sebelum ada keputusan kenaikan, pada saat baru ada isu, kami sudah mulai mengantisipasi, membuat simulasi angka ya. Nah, kemarin setelah Pak Presiden mengumumkan hari Sabtu, hari Minggu, Senin, dan sampai hari ini, kita semua sudah mulai melakukan penyesuaian harga. Jadi, kita melakukan penyesuaian tarif untuk tiket penumpang yang kita layani. Namun, Mas Pras, yang kami sudah lakukan perubahan, apa, penyesuaian harga itu yang untuk pelayanan non-ekonomi. Karena pelayanan non-ekonomi ini kan harganya dilepas ke pasar, tidak diatur oleh pemerintah. Jadi, itu kami langsung lakukan penyesuaian, sehingga untuk mengakomodir kebutuhan operasional. Karena BBM ini kan biaya langsung untuk operasional pada saat bus beroperasi atau kendaraan beroperasi. Jadi, kalau tidak mau ya memang kami harus lakukan penyesuaian langsung. Baik, berarti memang kalau kita bagi ada yang kelas ekonomi dan non-ekonomi yang langsung saja dinaikkan. Tapi kalau kita lihat non-ekonomi, prosentase kenaikannya seberapa besar? Dan kapan sudah diberlakukan kenaikan itu? Ya, jadi kalau secara keseluruhan ya, hitungan yang kami coba hitung itu, kenaikan untuk tarif ini, penyesuaian tarif ini nanti semuanya itu berkisar dari antara 25% sampai ke 35%. Oke. Jadi, di mana angka itu kita sesuaikan satu komponen langsungnya, yaitu bahan bakar. Karena bahan bakar ini, BBM ini menjadi salah satu komponen besar dari biaya operasional yang kami lakukan. Oke. Komponen bahan bakar ini kurang lebih 40% sampai 50% di beberapa rute ya. 50% dari biaya operasional setiap kendaraan. Oke, cukup besar berarti ya kalau kita lihat prosentase ataupun kontribusinya ya terhadap biaya operasional dari angkutan ataupun transportasi darat ini. Dan dari sisi jenis, ini apa kendaraannya? Apakah antar kota, antar provinsi atau daerah saja? Di dalam perkotaan begitu yang mengalami kenaikan untuk yang non-ekonomi dulu? Nah, sementara ini Mas Pras, yang sudah naik itu yang non-ekonomi itu memang mayoritas untuk kepelayanan antar kota, antar provinsi. Oke. Ya, dimana yang saya sampaikan sebelumnya tadi, tarif untuk non-ekonomi ini kan memang dilepas ke pasar. Nah, untuk yang layanan ekonomi itu yang diatur oleh pemerintah. Sedang dalam, jadi kami dari hari Minggu kemarin sampai hari Senin kemarin sudah sedang melakukan diskusi dan perhitungan dari biaya BOK, biaya operasi kendaraan. Terakhir, pemerintah itu tahun 2016 mengeluarkan SK untuk tarif dasar angkutan ekonomi. Nah, ini sedang kita hitung bersama dengan Kementerian Perhubungan yang memberikan tarif untuk kendaraan ekonomi yang akap. Nah, tapi ada beberapa di daerah itu ada namanya pelayanan AKDP, antar kota dalam provinsi dan angkutan kota. Di mana angka DP, antar kota dalam provinsi dan angkutan kota itu harganya diatur oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini, pemerintah provinsi dan tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi, kami DPP Organda diskusi dengan Kementerian Perhubungan dan teman-teman rekan-rekan yang di DPD dan DPC di daerah juga sedang konsolidasi kepada Dinas Perhubungan terkait, sempat mereka sedang membuat rumusan. Nah, tapi perlu saya sampaikan juga di forum ini, di kesempatan ini, teman-teman di beberapa daerah ada yang sudah mulai menyesuaikan dikit-dikit. Jadi, karena itu tadi ya, karena kami beroperasi butuh bahan bakar, kita kan mau tidak mau, kita menyusunikan dulu nih. Ini kita bukan bicara untuk menambahkan margin, tapi supaya kebutuhan operasional ini terpenuhi, beberapa teman-teman di daerah sudah mulai menambahkan tarifnya, tapi belum pasti. Jadi, nanti setelah keputusan dari pemerintah pusat dan daerah eskalnya turun, mungkin itu tarif resmi akan terbentuk. Itu dia, berarti memang satu singkap yang sudah diambil begitu ya oleh para pelaku usaha transportasi darat untuk melakukan penyesuaian, khususnya yang ekonomi. Karena kalau menunggu pemerintah kan memang belum ada keputusan. Berapa sih range kenaikan yang bisa diterapkan begitu kepada penumpang di dalam kota ataupun AKAP sendiri untuk yang kelas ekonomi, tapi di sisi lain harga bahan bakarnya sudah naik duluan begitu ya, Pak Sani? Ya, jadi itulah yang menjadi tantangan kami sebagai pelayan masyarakat. Namun di bawah binaan Kementerian Teknis Pemerintah. Jadi, ini juga yang harus kita sama-sama ketahui juga. Komponen kenaikan bahan bakar ini jangan dilihat dari selisih sekian ribunya. Dari 5.150 ke 6.800. Tapi komponen-komponen lain, Mas Pras, kita dari akhir 2021 sampai ke Juli kemarin, itu suku cadang, ban, oli, itu kenaikannya kurang lebih sudah sampai mencapai 15 persen. Nah, inflasi ini kan yang tidak bisa kami lakukan penyesuaian harga kalau tidak ada trigger lain. Artinya, kalau suku cadang itu biaya tidak langsung. Ya, kan itu juga biaya mantan. Tapi kalau bahan bakar ini, ini biaya langsung. Di mana kendaraan itu beroperasi, dia butuh bahan bakar. Nah, jadi itu yang kita akomodir sekalian supaya ke depannya nanti kita bisa meng-cover ekosistem bisnis yang untuk melayani masyarakat ini. Oke, Pak Sani, kenaikannya untuk kelas ekonomi yang sudah disesuaikan begitu secara mandiri lah bisa dikatakan begitu ya. Oleh para pelaku ini, range-nya berapa dan kapan kepastian akan pemerintah memberikan bahwa range-nya sudah bisa naik? Tapi tahan dulu, kita akan jedan sebentar, Pak Sani. Baik, baik. Baik, Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan kenaikan angkutan umum ataupun transportasi darat. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersamakan. Baik, Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Terkait dengan jumlah angkutan umum yang ada di wilayah DKI Jakarta berdasarkan jenis kendaraannya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk mikrolet itu berjumlah sekitar 2.605 unit ataupun kendaraan. Ini berdasarkan data di tahun 2020. Sementara KWK, 2.042 unit. Transjakarta, 1.296 unit. Kemudian angkutan pengganti BEMO, 577 unit. Dan Metro Mini, 7 unit. Selanjutnya kita lihat permasalahan besar di sistem transportasi darat Indonesia itu apa saja. Yang pertama, belum efisien dan efektif. Kemudian egois pengemudi yang kerap terjadi di jalan raya. Mengabaikan aspek keselamatan yang berpotensi. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian angkutan masal yang belum merata. Dan terakhir, tingginya dari penggunaan kendaraan pribadi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Leshani Adnan. Beliau adalah Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda. Ya, Pak Sani, berdasarkan data yang sudah disampaikan begitu tadi, penyesuaian lebih kepada non-ekonomi yang langsung begitu ya, menyikapi kenaikan harga BBM. Nah, yang untuk ekonominya sendiri bagaimana? Nah, tadi Anda katakan sudah ada penyesuaian dikit begitu yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Nah, seberapa besar sih prosentase kenaikannya? Karena kan belum ada pengumuman nih resmi dari pemerintah batasan yang diizinkan, Pak Sani. Ya, jadi kemarin kalau kami hitung bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan dari angka BOK itu, kisarannya sama, Mas Pras. Jadi kisarannya kurang lebih sampai ke 34, sekian, 35 persen lah. Oke. Nah, namun kalau kendaraan ekonomi ini, dia, apa ya, hitungan pelayanannya kan lebih rendah. Jadi perbedaannya itu, satu jumlah bangku, kedua fasilitas, sehingga biaya dasar, oh, sorry, biaya dasar investasinya itu lebih rendah. Makanya mungkin nanti yang terjadi perbedaan di situ, jadi 30 atau 35 persen non-ekonomi sama 30 atau 35 persen yang non-ekonomi itu berbeda. Nah, karena dari angka sekarang, misalnya contoh ya, contoh kendaraan bus ekonomi Jakarta, Jawa Tengah. Oke. Kalau selama ini, kalau Jakarta berbus sekitarnya itu, pekalongan, misalnya kalau selama ini Rp120.000 atau Rp130.000, nah, itu dasar dari situ yang ditambahkan di kurang lebih 35 persen. Namun, teman-teman lihat lagi nih, kembali lagi, ini kan kita kan juga menghitung dari fuel consumption dan fuel yang dihabiskan. Jadi berbeda trayek, berbeda rute, berbeda kontur jalan, itu biayanya kan berbeda, Mas Pras. Nah, ini yang kita lakukan range 25 sampai 35 tadi. Jadi kalau yang memang fuelnya itu hanya sekitar dari biaya operasional itu hanya sekitar 40-an persen, ya kita mungkin menaikkannya di antara 25 sampai 30 persen. Tapi kalau yang biaya fuelnya itu sampai ke 30, sorry, sampai ke 5, menyentuh sampai 50 persen, nah itu yang menyelesaikan 30 sampai 35 persen. Jadi kita melihat dari rute dan topografi ya, karena fuel consumption itu tergantung dengan daerah yang dia lalui, kontur jalan. Yes, itu dia pemirsa bisa menjadi insight juga ya. Ternyata banyak sekali komponen yang dilihat atau menjadi parameter ya dalam penentuan tarif kendaraan, khususnya transportasi darat. Dan ini menjadi salah satu wacuan juga untuk penghitungan kenaikan ataupun prosentasinya kenaikan antara 25 sampai dengan 35 persen tadi. Karena berhubungan dengan konsumsi bahan bakarnya. Nah, bagaimana koordinasi organda nih kali ini dengan pemerintah pusat, kementerian perhubungan, ataupun dengan pemerintah daerah terkait dengan kenaikan tarif ini? Karena kan pasti akan berbeda-beda begitu, Pak Sani. Alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, kami hari minggu itu sudah kerja bareng dengan kementerian perhubungan. Kami yang di level DPP. Nah, teman-teman pun senen kemarin sudah di daerah masing-masing juga sudah mulai konsolidasi dengan dinas perhubungan provinsi tingkat 1, tingkat 2 di daerah masing-masing. Jadi, ini sedang dilakukan perumusan. Kami dengan kementerian perhubungan, kami yang di pusat, dengan kementerian perhubungan, sampai pagi ini pun kami masih intens nih, Mas Pras, berdiskusi. Sehingga kami menunggu keputusan dari Pak Menhub untuk memutuskan tarif yang akan diberlakukan diberlakukan ke masyarakat untuk layanan ekonomi ini. Semoga sih 1-2 hari ini sudah ada pengumuman dari Kementerian Perhubungan, harapannya. Baik, tapi dengan adanya penyesuaian yang sudah dilakukan, bagaimana juga nih respon dari masyarakat pengguna transportasi darat sendiri di kota-kota besar ataupun di daerah misalnya? Ya, memang yang menjadi tantangan kami itu terutama di angkutan kota ya. Angkutan kota ya kami juga paham karena Pertalite itu cukup tinggi harganya. Ini yang menjadi banyak, ya boleh saya bilang perdebatan. Ya, tapi kembali lagi itu tadi. Kita tidak bisa berbuat banyak karena kami beroperasi butuh bahan bakar. Oke. Semoga semua ini bisa kita akomodir dengan baik dan kita bisa menyesuaikan dengan baik. Kalau untuk penumpang layanan non-ekonomi yang ada di antar-kota-antar provinsi, Alhamdulillah sampai sejauh ini Mas Pras tidak ada, apa namanya, tidak ada... Resistensi begitu ya? Resistensi dari masyarakat yang cukup tinggi. Bahkan reservasi tiket, ini saya cek hari Senin kemarin ya Mas Pras. Hari Senin kemarin itu saya cek di lapangan dengan teman-teman operator reservasi tiket itu sudah sampai tanggal kurang lebih sampai tanggal 15 September. Nah, belum ada pembatalan atau orang meng-cancel pemberangkatan sampai kemarin. Jadi, kami lihat dari barometer itu Alhamdulillah kami berharap dan berterima kasih sekali masyarakat bisa menerima situasi ini. Baik, tapi kalau kita lihat di beberapa daerah begitu termasuk di Jakarta kemarin juga ada kelompok masyarakat yang melakukan penolakan begitu terkait dengan kenaikan BBM. Dari sisi pengemudinya juga di daerah apakah sudah ada yang melakukan hal yang sama begitu? Mereka belum bisa menerima adanya kenaikan harga BBM ini? Ya, para pihak itu masing-masing ya kontradiksi dan ya itu kan ada yang ya gimana saya mau sampaikan. Dinamikanya begitu ya? Ya, kita tidak bisa ngomong semuanya rata. Nah, ini kan juga kami melalui DPD dan DPC kami kami sampaikan ke rekan-rekan kita minta semua mengerti dan memahami situasi ini. Oke. Kalau ditanya mau, pasti semua tidak ada yang mau. Namun, kenyataannya kita juga harus terima. Artinya, kita juga tidak ingin negara ini sampai secara ekonomi ya kita sampai ya amit-amit kolaps gitu ya. Oke. Karena subsidi kita sudah semakin besar. Nah, ini kita mencoba approach kepada teman-teman yang insya Allah pelan-pelan sebagian sudah mulai bisa memahami. Intinya kan cuma satu. Kalau dari rekan-rekan ya resistensi dari pelaku ya seperti pengemudi ya mereka cuma besar khawatir ini mengimbas kepada lotfaktor. Oke. Jadi masyarakat yang tidak menggunakan angkutan umum beralih ke yang lain. Nah, ini pun kami minta pemerintah tegas bisa membantu dan melindungi kami juga memberikan kepastian kepada masyarakat kalau masyarakat yang menggunakan transportasi umum itu dengan hak dan kenyamanan serta semua dalam kondisi yang lebih baik. Oke. Adakah juga yang diharapkan dari teman-teman pelaku usaha begitu maupun organda sendiri begitu? Karena kan ini ada aspirasi pasti. Insentif ataupun mungkin perlindungan lain yang akan diberikan oleh pemerintah. Tahan lagi jawabannya. Pak Sani, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Leshani Atnan Ketua Bidang Angkutan Penupang DPP Organda. Ini semakin menarik Pak Sani. Kalau kita bicara dengan adanya dampak dari kenaikan harga BPM tadi. Aspirasi dari teman-teman pelaku transportasi darat sendiri adakah yang diinginkan oleh pemerintah sendiri ini untuk bisa mengurangi ekses yang lebih jauh terkait dengan kenaikan BPM di bidang transportasi darat? Sebenarnya gini, kalau kita bicara kenaikan harga BPM ini untuk mengurangi subsidi, kita sebagai orang awam simpel ya berpikirnya, Mas Pras. Kendaraan angkutan yang ada di Republik ini tidak sampai 15 persen dari jumlah seluruh kendaraan yang ada. Nah, artinya kalau subsidi itu sampai Rp502 triliun kalau pemerintah mau cut off, tinggal menurut kami, yang kami harapkan sebenarnya pemerintah tinggal tegas saja yang berhak menggunakan bahan bakar subsidi hanya untuk public service, yaitu angkutan umum. Nah, Undang-Undang 2002-2009 menegaskan angkutan umum, angkutan berbayar itu angkutan umum itu plat kuning. Identifikasinya jelas. Sebenarnya pemerintah tinggal tegaskan saja yang boleh menggunakan BPM bahan bakar subsidi hanya plat kuning. Selain itu tidak boleh. Nah, kalau itu bisa pemerintah tegas, artinya subsidi Rp502 triliun itu tinggal dipotong 80 persen. Ya, 85 persen bahkan ya. Sisakan 15 persen dari Rp502 triliun. Ini kan kalau kita bicara secara angka. Nah, kedua, hari ini kami, yang sulit lagi, kami dibatasi penggunaan kami hanya untuk solar, itu hanya Rp200 liter sehari. Kuota ya? Kuota. Nah, ini membuat masalah. Jadi kita coba simulasi, kita analogi yang paling simpel. Bus berangkat dari Jakarta jam 7 pagi. Dengan pertumbuhan infrastruktur yang sangat masif ini, secara kilometer tempuh, lebih pendek sedikit. Tapi waktu tempuhnya jauh lebih singkat. Jam 7 pagi dia berangkat dari Jakarta sampai Solo sekitar jam 2, jam 3 sore. Jam 6 dia berangkat lagi dari Solo menuju Jakarta. Nah, pada saat berangkat dari Jakarta jam 7 pagi, itu dia ngisi solar Rp200 liter. Sampai di Solo, solar Rp200 liternya sudah habis dong. Begitu dia mau berangkat lagi ke Jakarta, dia mau ngisi lagi belum bisa, karena belum 24 jam. Nah, ini yang balik lagi, harusnya pemangku kebijakan ini duduk dulu bersama, biar sama-sama bisa menjalankan dan mengaplikasikan kebijakannya secara tepat. Jadi pertama tadi, siapa yang berhak menggunakan bahan bakar subsidi? Itu kami minta sebenarnya pemerintah tegas di situ. Dan jelas. Kedua, teknisnya di lapangan. Itu tadi yang saya bilang. Kalau kami dibatasi 200 liter untuk beroperasi jarak sekian ratus kilo, itu kan tidak cukup. Nah, kalau kami harus menunggu lewat waktu harinya, 24 jam, apakah penumpang mobil kami harus parkir menunggu waktunya lewat, baru kita bisa mengisi BBM. Nah, ini kan yang susah siapa? Masyarakat. Tapi, sejo ini sudah ada solusi belum yang disampaikan? Bahwa ini memang tidak memungkinkan diterapkan apabila tadi, mengelihat dari sisi konsumsi bahan bakar, kemudian waktu tempuh, jarak, dan lain-lain. Pak Sani. Belum ada. Ini yang kami masih dialog terus ke para pihak. Kami desak pemerintah untuk merevisi kuota per hari yang kami gunakan itu. Jadi, ini masih terus kami berdialog dengan para pihak supaya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang ada di lapangan. Oke. Bagaimana dengan penggunaan MyPertamina juga? Ini para pengendara ataupun supir dari bus sendiri nampaknya juga harus menggunakan ini? Jadi, terakhir itu Pertamina membuat sistem pendaftarannya dari perusahaan. Kita registrasi nomor kendaraan. Terus, print barcode. Kita tempel di kendaraan. Kita harus sepakat ya, Indonesia ini tidak hanya Jakarta, tidak hanya Bandung, tidak hanya Semarang, Surabaya. Artinya yang kota metropolitan, Mas Pras. Oke. Nah, apa kabarnya? Saudara-saudara kita yang di daerah-daerah yang maaf, mobile networknya masih sangat terbatas, terus sering terganggu karena cuaca, dan mungkin wilayahnya daerah gunung, pergunungan, dan segala macam. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi, itu tadi yang saya bilang sebenarnya kalau mau simpel itu cukup dengan identifikasi plat kuning dan plat hitam. Nah, dengan penggunaan Mai Pertamina ini, kami sulit terus terang. Ini yang menjadi polemik di lapangan yang kadang-kadang si kru, ya pengemudi, dan asisten pengemudi yang menjadi agak berdebat. Sering kali di lapangan dengan operator SPBU. Nah, jadi, maaf kalau boleh saya sebutkan, ini hanya membenturkan kawan-kawan kita yang ada di lapangan. Operator SPBU dengan kru kami yang ada di jalan. Nah, karena sistem ya dengan network dan segala macam yang kadang-kadang nggak stabil, itu menjadi polemik. Akan jadi permasalahan baru begitu, Pak Sani, justru di lapangan? Nah, bukan permasalahan baru. Ini sudah bermasalah dari kapan-kapan. Sebelum ada Mai Pertamina pun kan di setiap SPBU, kalau masuk prasisi BBM kan mereka ada alat edisi itu. Dia masukkan nomor polisi dan segala macam. Mungkin Pertamina mau merekod beberapa banyak kendaraan melalui itu. Itu perusahaan oke. Tapi itu tadi, kalau pemerintah, ini kan kita bicara pemerintah, Pertamina kan pemerintah kan. Mau melakukan itu, ya mungkin entah itu konminfo, entah apa, segala macam itu harus kuat semuanya. Nah, jadi kami yang di lapangan ini tidak berbenturan. Oke, oke, oke. Itu dia nampaknya memang masih banyak pekerjaan rumah, tapi yang perlu disikapi adalah masyarakat juga harus memahami adanya potensi ataupun bahkan sudah ada kenaikan dari harga ataupun tarif ya untuk angkutan darat di Indonesia seiring dengan dinaikannya harga bahan bakar minyak tadi. Baik, Pak Sani, terima kasih banyak ini atas sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Sani. Salam sehat, Mas Bras. Terima kasih. Baik, Pak Mirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya di mana kredit bermasalah di sektor perbankan dan masih mengintai. Kami segera. Terima kasih telah menonton!